yoo, jajan yang mahal-mahal yoo apakah wajahnya juga bisa jadi keliatan mahal kita try on produk-produknya button scarf dari cushion dan lain-lain plus harganya kira-kira semua produk ini harganya segini wuuu apakah wajah ini bisa berubah menjadi wajah yang mahal ya, kan ini soalnya kan larang ya kan nanti kita juga pake parfumnya button scarf nih, favorit aku yang Venice, ya harganya 425 tapi ini tuh kayak musik 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 hai re, kali ini kita akan mencoba makeup button scarf yang menurut aku harganya mahal dan pricey cuman mari kita cek ya apakah dengan harga yang mahal itu worth it buat komen dan mending skip ya, skip oh, justru jangan, jangan skip ya soalnya dengan melihat video ini ya mending-mending kalian itu terpenuhi gitu loh ngerti gak oke ya karena aku disini ada cushion ya mari kita coba cushionnya kita swatch mulai dari yang shade kita swatch dulu harganya 5 ngatu sewu setengah juta ya jadi ini tuh cushionnya harganya setengah juta yang pertama kita akan bahas shade-nya dulu yang aku punya adalah B1 sampai B6 ya B1 ini shade paling terang guys ya kira-kira kalau aku ini adalah warna mataku ya paking terang nih guys ini untuk kalian yang kulitnya itu putih ya yang kedua adalah shade Brazilian sand jadi pasirnya Brazil ini shade-nya guys oh, jadi rodok kuning titik yang ini kan rodok putih yang ini kuning titik Brazilian sand mungkin yang putih ini adalah yang ini adalah orang Chinese ya wajah-wajah yang putih-putih Chinese gitu kalau yang ini tuh ada warm-nya jadi putihnya orang Indo yang ketiga adalah beige ya mari kita cek beige itu kayak apa warnanya wah beige ini kayak lebih netral ya tuh warnanya kayak lebih netral kelihatan nggak jadi ini kalau kulitnya kalian kuning langsat ya itu bisa nih pakai beige nih natural-natural gitu kuning langsat almond buff ya almond buff ini kelihatan kalian sudah paling belgedes ya karena ini adalah shade saya yaitu shade-nya tuh kayak rodok-rodok nah kelihatan nggak leh jadi ini warna sawo matang ya sawo matang bener-bener sawo matang saya ini nomor 4 ya wah masih ada nomor 5 ada nomor 6 jadi jangan khawatir yang merasa kulitnya lebih jeliteng ada tenang-tenang oke ini kita cek nomor 5 oh nomor 5 ini bukan lebih gelap tapi justru kayak lebih kuning jadi kalau kalian kulitnya itu lebih warm ya nggak netral jadi warna nomor 5 ini dia kelihatan lebih kuning gitu loh kelihatan nggak sih kalau ini tuh kayak lebih natural oke sekarang yang nomor 6 ya nomor 6 ini dia lebih kuning lagi ya kok orang-orang beda ini antara nomor 5 yang nomor 6 nih bentar-bentar aku cek aja dulu ini nomor 6 ya oh iya ini kalau dilihat ya otomatis yang nomor ini tuh kayak lebih gelap gitu loh ya nomor 6 kayak lebih sawo bosok lah ya sawo bosok tapi kalau yang gelap-gelap nggak ada jadi nggak ada yang lebih gelap ya paling gelap tuh segini kayak warna shadow ku lah warna tanganku nih nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 aku sukanya nomor 4 nih oke kita langsung pake cushionnya ya yang sering aku pake jadi aku seringnya tuh pake yang nomor 4 jadi mohon maaf kalau misalnya ini tuh sudah belegedes ya kita oke ini kalau dari tekstur cover ya guys ini memang emang guys ya yang di sini memang tak blend jadi satu jadi warnanya tuh jadi kayak gini konek oh i god seperti kuning ini apa sih iya ya setengah jati nah ini mari kita cek apakah dia bisa meng-cover wow masalah coverage cucok lah ya terus teksturnya dia juga nggak yang matte gitu healthy glow gitu lah nanti kita tes ya sekalian ini coverage-nya medium to full ya jadi ya 500 ribu untuk coverage kayak gini ini nggak bukannya nggak rugi lah ya nggak rugi sih menurut aku terus ini juga ringan nggak yang kayak nggak ngedibel terus dari segi packaging jujur aku suka banget mewah banget mewah banget ini tuh dari segi tekstur bagus banget ya mewah banget gitu aku nggak tau kenapa aku ngerasa ini adalah cushion termewah yang pernah aku ingin ya maksudnya lokal ya kelihatan mahal gitu loh memang aku setnya almond bash nomor 4 itu bener-bener kulitku ya coba kalau ini tuh harga 400 gitu aku udah kayak nilai terus seket itu aku senilai 8 terhubungi 525 itu radok recolik kalau kamu tuh sering kayak misalnya kayak kamu di restoran gitu ya woy woy ini di bandara woy ini terus lah apa kacang cushion terus-terus iya harusnya bedak deh bedak ya ada nggak nggak punya iya nggak kita pake channel aja kayak untuk tipis-tipis aja yang penting kita set karena jujur ini bedaknya udah eh apa cushionnya tuh udah kayak muantel ya kenapa bedak channel karena bedak channel ini bedak yang super ringan tapi ada coverage-nya gitu loh duh woy woy dureng konturan iya kan dureng konturan iya wah konturnya krim ya adanya stick yang kontur krim nggak punya yah yah udah kompleksen itu udah kayak cakep aku lupa mau nyobain konturnya button scarf yang baru hapus wiss tapi nggak bobo kita coba misalin di atas siki bedaan yoh misal yoh eh bisa loh karena teksturnya tuh velvet gitu halus deh teksturnya tapi raiku sih yang kasar jadi ini adalah produk terbarunya yang yang aku dikirimi yang kotor kotor iyalah yoh iki adalah ya beginilah ya kalau warnanya putih ya memang ini pendidik kita untuk tidak kempro kali ya ini untuk ukuran ini pas banget untuk kayak membentuknya gitu loh kayak cili dia juga pigmented dan ini late lembut banget dan dia itu tau nggak sih yang nggak seret gitu loh konturku tuh yang seret itu kreolan terus iya ini apa mocha oh mocha ini lebih kayak shading kalau ini bronzer oh makanya kalau bronzer itu kok ada kayak agak kemerahan gitu dan lebih natural kalau ini lebih ke contour ya ini lebih coklat ini espresso espresso ini lebih ke gelap merah gitu yang aku demek-demek sekarang di wajahku adalah latte latte yang pertama ya yang ini ini nah terus iki ya coba iki kita blend gawe tangan yoh lo iso di blend gawe tangan iya langsung kayak malvision aku kok iso iki tidak kayak dek aku kayaknya udah dikoyokan lo sih nah tuh si cancang dek dek sawah ini loh thanks soalnya ini kita blend mau aku kayak ratakan lagi dengan cushionnya ini padahal pak kesepedaan lo iki tapi jujur untuk kualitasnya memang bagus terus kan kalo 275 ya ya Allah lah cari tunggu diskon lah tapi untuk kepraktisan sih emang enak banget ya ini kecil gitu ini tuh bentukannya packaging yang paling biasa banget iki koyok modelannya kayak plastik kenal loh iya gak sih ini dibandingkan iki kenal loh iki ku lebih koyok lebih tebel lebih tebel enak lo plastiknya siapa iki? thunderblast cheek iki menurutku dari packaging iki packagingnya biaja nah ini udah nge-set nih tau ini aku tadi bedaan iki kita akan coba krim belasnya di atas bedak yang udah di jadi ini ada tiga shade ini yang move on ini move on coral watermelon semongga nih lebih merah lebih merah keungguan lebih coklat gak tega gak tega untuk mengumak ih liatin gak ada teksturnya nih oh dia gak belenya ih tapi ilang ininya oh teksturnya tuh yang gak yang glow apa ya bukan yang pigmented gitu loh iya ini pink ya watermelon itu kipit coralpa ini yang move kalian suka yang mana? ya oke kita akan coba yang coral dia teksturnya itu pas banget sih gak terlalu pigmented banget tapi juga gak terlalu watery yang kayak sheer gitu loh jadi kayak loh kan aku sampe tiga kali gini tuh terus dia itu bisa kayak ngelembapin tekstur yang ada di atas cream blush ini tadi ya jadi kayak dewy gitu teksturnya coralnya tuh jadi kayak semi-semi-semi bukan film suka sih berapa harganya? gak usah tanya harga ya hahaha 35 api sih kayaknya tuh ini bukan yang pigmented banget ya jadi kayak kayak cocok untuk kayak blush on yang kayak pingin semu-semu gak kaget soalnya kadang jujur kalian tuh jangan jangan terlalu kayak gini ya waduh itu gak pigmented jangan salah kadang itu kita tuh gak butuh blush on itu yang pigmented kalau mau pigmented tuh ini apa eyeshadow gitu loh kadang blush on itu kita tuh butuh kayak yang ditempluk itu segitu aja gitu loh soalnya kalau pas langsung bleng itu langsung pigmented ngeblendnya itu tambah susah akhirnya kok gobel kabeh gitu loh jadi kayak butuhnya itu yang kayak cuman nah gini loh jadi kayak ada dan tiada nah itu itu juga jadi kadang-kadang orang-orang kayak pigmentasinya kayak gini-gini aja ya ini pigmented cuman warnanya itu kayak pas gitu loh gak terlalu jereng tapi juga gak terlalu gak ada gitu loh tapi sih jadi kayak kalian kalau merasa itu merem aja sama markanya cuman memang ini sayangnya gak ada kacanya ini quality-nya sih oke sih batang seles itu punya eyeshadow gak sih ini menurutku adalah produk yang paling cantik ya ini blush onnya cantik banget dari segi warna sumpah sih cantik nih warnanya lihat the real warna coral namanya sunset ini tuh kayak versi blush powdernya si coral pah ya ini versi blush powdernya coral pah cantik banget yang sunset kalian suka gak sih kayak blush on blush on yang kayak gini kalau kalian suka warna-warna blush on merona yang kayak ada dan tiada tapi bikin kita kalem gitu aku akan bikin blush on blush on favoritku yang kayak kita tuh bikin kayak efeknya tuh kayak kayak gitu loh kok aku tadi kayak mau ngeden sih pas gue tuh kayak tadi himut enggak ya tadi tuh gak kayak himut enggak ya jadi kayak kerasa kayak gitu loh blush onnya tuh kayak yang hai ada blush on disini tapi kayak enggak ada loh tapi kayak jadi kayak orang kalau kalian suka blush on yang kayak gini aku akan bikin karena aku suka-suka banget blush on kayak gini kompilasinya nanti aku akan bikin dan ini juga kayak bisa gitu kamu taruh di mata jadi tuh matamu kayak ketonjok ya enggak lah kungu sih ya karena gak ada eye shadow tadi tuh loh ya yaudah daripada kita kayak maling gini ganti jilbab aja kayak tadaaaah oke ganti dulu ya karena mascara gak ada batang skaf ya bro wah ini bro ini yoh oh wabut cuman ini tuh kayak elegan banget dan emang kalau dipegang kayak tak larang soalnya rata-rata bro itu kayak 70 gitu gak sih iya oh iya dua kali lipat sih ya cuman mari kita lihat dan ini juga udah mini teksturnya tuh juga bukan yang keras tapi juga bukan yang lembek jadi enak banget ya dibuat kayak ngeser-geser gini bikin alis ya packagingnya kayak emang bener-bener kayak cocok untuk harganya 120 gitu loh tuh cakep banget apa sih ini bronya dia ini tak kira dia bukan yang gabang patah gitu loh ya loh gini kan tuh oh iya kok cek empuk enggak ya loh gini aja dia udah tapi dia ini kayak kokoh gitu loh bentukannya tuh mewah banget gak kayak plastik-plastik biasanya terus disini juga ada kayak embosnya tuh warna silver gitu sablonannya sablonannya ya tekannya itu warna kayak warna silver gitu cak terus lanjut dia punya apa lagi oke kita coba yang velvet rouge lipstick kayak lipstick jadi ini ya oh ini matte sih aku kalo lipstick kayak gini tuh gak tau bagusnya apa sih jenini kalo diliat dari packagingnya mewah sih memang ini lipsticknya nih ini teksturnya juga juga matte matte yang yaudah gitu gimana menurut anda dia bisa nutup sih halus gitu ya enak sih ini dari segi teksturnya juga enak gak yang kering gitu tapi dia matte ya kan terus ini tapi gak kering aku ngerasanya beberku tuh kayak tetep moist tapi disininya tuh keliatan kayak matte gitu kayak matte gak ini ada warna lain gak sih ini nomor drama queen drama queen ada oke yang selanjutnya adalah swatch lip creamnya ini gedure lip creamnya button scuffing itu menurutku kayak pigment ya bener-bener ringan tapi menutup banget dan ini tuh warna yang menurutku paling sangar ya kayak berkelas banget gitu warnanya coklat nude gitu ini kalo kamu make apa nih cakep ini harganya berapa ini London 200 ini menurutku worth it sih kalo punya satu cuman ini tuh emang kayak tutupnya yang kurang ya ini plastiknya mirip ya ini plastiknya mirip sama ini plastiknya harusnya semewah ini loh sekokoh ini kurang kokoh gitu loh ini warna merahnya keunguan ya jadi aku tuh punya S10 shade kalian langsung cek videoku yang aku nge swatch warnanya button scuff di sini atau kalian langsung aja tak beritahu warna favoritku ya yaitu yang ini yang tadi nah ini Queenstown ini juga aku suka jadi kalo pake Queenstown ini kayak cuman yaudah cuman pake dia aja ini aku suka banget Queenstown ini jadi warnanya itu kayak nude orange coklat seger gitu loh ini awet atau enggak ntar kita cek warna dulu ya terus ini warna yang aku suka juga warna coklatnya nude coklat jadi coklatnya tuh gak serem sama sekali jadi dibikin warnanya nude gelap ya tuh coklatnya tuh cakep Cairo warna coklat yang aku pede pake satu-satunya warna coklat yang aku pede pake adalah nih Cairo nah ini warna pinknya ini aku juga suka the base cakep banget juga nih Florence nah kalo yang ini adalah Havana oh enggak, enggak jadi enggak suka nude nude jreng bener gak? aku paling suka tuh Venice karena dia aromanya tuh aroma ladyboss enggak mengintimidasi tapi dia itu dia itu maski elegan gitu loh cocok banget dengan looks-looks yang kayak simple ntar ya kita tes ini nih dia itu enggak yang transfer jadi dia ini transfer proof juga ya terus ringan banget ini ringan sih jadi misalnya kalau aku disuruh beli gitu ya kan misalnya punya duit gitu ya yang aku enggak dalam artian mendang-mending ya aku yang harus aku koleksi di sini mungkin cushion ya karena packagingnya itu cakep karena packagingnya cakep aku juga akan tetep pakai itu gitu terus cover juga kan? iya dalam hal nge-cover tuh bagus gitu ketahanannya dia itu di wajah di kulit tuh dia masih ada glow-nya terus kayak nutup gitu loh sempurna gitu loh menurut aku enggak tebel ringan banget jadi dari segi kualitas tuh oke packaging juga oke terus yang kedua itu adalah lip creamnya ini ini yang warna nude-nudenya ya karena menurutku warna nude-nya dia sama teksturnya itu ringan banget sama apas banget gitu loh bagus banget gitu menurutku dua itu sih kalau misalnya ada top 3 soalnya alisnya kan murah ya harganya maksudnya 120 lah gitu lah masih masuk akal gitu dan dia itu termasuk pensil alis yang mewah gitu loh kalau kamu di misalnya ini tak pegang dari semuanya yang paling ketok wih kayaknya mahal deh itu ini oke segini dulu video kali ini nge-review buttonscap mungkin belum lengkap nanti akan kalau misalnya ada lagi yang udah lengkap nanti akan aku review lagi oke teman-teman nah buat kalian yang mau belanja langsung aja klik produknya linknya udah tertaruh di description box ya ya udah segini dulu video kali ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kira-kira kalau kamu jadi aku kalian suka yang mana